selamat menikmati kenengkeran gak lo Pak Ibu? kenengkeran gak lo Pak Ibu? mungkin gak usah pake it so maybe let's start with the introductions my name is Tairul Dikri I'm customer success manager especially for education customer and well yeah as a customer success manager ya I manage the success for the customer so biasanya saya jasaka customer untuk help them to realize the value of the product that they already help especially karena jadi customer kita kan udah punya product in Microsoft and I just help them on how to optimize it and realize the value that we bring for the institutions ya dan maybe saya juga pengen berterima kasih pada Visi sama Pak Aprik juga as Vice Director of Academic Affairs ya for inviting me as well it is very nice to be able to share ya about the Microsoft product especially ini like topik yang fun banget kita terkait AI and I'm also very excited about the Gimsam I don't know why everyone is excited about the Gimsam so I'm waiting right? let's start with our sessions today okay okay Bapak Ibu mungkin we will start with the AI technology today ya sebenernya hari ini tuh what is happening with AI today? so as Bapak Ibu may heard juga gitu we heard a lot about ChatGPT OpenAI and there's a lot of pro-cons ya about it especially in terms of education karena banyak guru-guru merasa bahwasanya menggunakan ChatGPT ini bisa menggantikan tugasnya siswa mereka disuruh bikin essay let's say something, some topics and they can just freely write in ChatGPT to write an essay program jadi sebenernya saya pengen di session hari ini memberitahu juga kepada Bapak Ibu on how we can actually direct to our student or Bapak Ibu juga on how we can use ChatGPT or open AI in Microsoft with a better direction slide jadi just to show that AI itu wasn't there to place us, but to help us this is just a tool yang kita harus drive mungkin saya juga pengen nanya sekarang gitu ya buat saya ini udah post pandemic Bapak Ibu udah post pandemic belum ini? udah ya, udah post pandemic kita udah gak pake masker tapi Bapak Ibu kayaknya udah ada yang dia gak pake masker gitu ya jadi udah jadi habit, but it's okay saya pengen nanya juga nih sama Bapak Ibu jadi in your opinions what is it that you feel very impactful atau sangat berubah nih terkontrol lagi especially di education dari sebelum pandemic sampai saat ini buat Bapak Ibu apa? ada yang kira kayaknya gak ada kayaknya gak ada ada yang lain ada yang lain mungkin? banyak resources banyak learning resources now available more accessibility ya main resource ok, so selesai terkontrol lagi the frequency of utilizing technology i think also true ok, ada lagi? ya ya ok anything else? ok, lanjut ya jadi betul tadi apa yang Bapak Ibu sampaikan gitu ya there was all true but something that I need to highlight is that this is an opportunity pandemic to serve us an opportunity to accelerate more gitu ya karena everyone is forced to digitalize everything ya karena kita di pandemi kan kita di rumah ada yang kebanyakan banyak yang learning, yang kerja itu jadi susah masuk ke kantor ya new normal lah gitu jadi this is actually a new opportunity for us to re-accelerate dan kalau misalnya Bapak Ibu tahu there is a lot of company and the institution education institution as well yang emang invest gitu ya di dalam teknologi ini gitu karena mereka tahu bahwasannya ya mereka tidak bisa menggunakan atau melakukan hal seperti biasa gitu jadi emang harus dibantu dengan tools tools ini dan tanpa kita sadari gitu ya udah makin kesini tuh mungkin as friends maybe the things that we thought it was impossible a few years ago it happens today gitu so it is really hard to say that there is something that is impossible jadi kadang-kadang kita mikir kayak oh this is not possible to achieve with the tools but as it happen bisa gitu ya it was also something that I wanted to highlight kepada Bapak Ibu and ya we see that there is a lot of things happening with the OpenAI which has GPP ada yang udah pernah pakai GPP? ya ya buat apa biasanya Bapak Ibu? let me know inspiration inspiration sometimes that can generate inspiration interesting kalau yang lain ada yang biasanya pakai GPP buat apa? create a foundation for my okay waiting guys like a talent point gitu ya Pak? ya okay I do that a lot okay okay jadi itu Bapak Ibu salah satu hal-hal yang bisa dilakukan dengan CGPT like this CGPT AI kan dia dia powered by AI this is a machine jadi yang kita setiap hari dia data itu masuk jadi dia belajar terus dan dia belajarnya mungkin like 4,000 times better than us so yeah it's just a matter of how we can actually use it to reach our goals so this is not a replacement for us as human but it's a tool it's a mere tool so yeah AI is a broad terms jadi ini mungkin saya ngomongin AI tapi mungkin ada yang basicnya jadi informatikal mungkin atau IT? banyak banyak yep bagus nah jadi arti DCI intelligence itu sebenarnya apa AI ini kalau dari sini it's a broad set of standard that is to train computers to complete tasks that would otherwise require human intelligence jadi memang dari awal kita mau sampaikan required human intelligence so these tools gak bisa bekerja sendiri belum bisa bekerja sendiri mungkin kita kalau ngeliat movies let's say Iron Man gitu si Javis kita mincer takutnya keluar nah but these days itu belum bisa jadi arti DCI intelligence ini masih butuh required human intelligence untuk processing or delivering you providing you with the right answers gitu ya and then ngomongin artificial intelligence nah artificial intelligence kan belajar ya jadi kecerdasan buatan jadi dapet kecerdasannya itu dari mana nah ini yang yang mau saya sampaikan juga jadi kita punya large language model bukan kita sih maksudnya AI ya provider AI nya punya large language model yang dimana ini itu berisi data-data bapak ibu gitu ya data behavior atau data searching atau apapun gitu ya jadi dia belajar gitu mungkin bapak ibu sering pakai tadi sempat ditampaikan budaya itu juga pakai grammarly dan lain-lain nah dia dapat datanya dari mana mungkin dari dictionary gitu ya jadi dia tahu biasanya padanan kata itu seperti apa misalnya sinonim sinonim of this word itu apa itu punya data nya gitu terus juga kayak tenses-tenses dia tahu past time present times jadi pada saat cerita nulis dia bisa ngasih corrections gitu ya nah itu dia belajarnya dari mana dari large language model ini terus saya pengen masuk lagi ke history of AI sedikit jadi AI ini mungkin terkenalnya baru-baru ya bapak ibu kita dengernya baru-baru tapi actually this is not a new thing artificial intelligence firstly announced on 1950s jadi ini computer science to create intelligence ya artificial intelligence to help human of course but sometimes while the goals is to replicate or exceed human intelligence but is it possible? we don't know yet so terus lanjut gitu ya ada artificial intelligence ini yang kita kenal sebenernya cuma AI tapi di AI sendiri itu sebenernya substratnya banyak derives itu banyak ada kayak machine learning terus ada juga deep learning gitu ya apa bedanya machine learning machine learning dan deep learning sebenernya sama aja ini cuma in terms of where they learn gitu ya artificial intelligence itu kita sebutnya mungkin kegiatannya nah kalau misalnya machine learning dan deep learning itu lebih ke algoritmanya gitu ya jadi machine learning itu ya pembelajaran mesin as a machine dia belajar dari data datang jadi kegiatan yang dilakukan itu adalah belajar 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 dan deep learning itu lebih indap lagi dia mungkin ambil datanya itu lebih dalam lah lebih deep gitu ya waktu saya tugas akhir mungkin contohnya waktu saya skripsi itu saya pakai deep learning untuk apa forecast tinggi dari satu gelombang laut gitu di satu area itu datanya data yang bener-bener per layers gitu jadi deep learning ini dia dapat modelnya itu lebih banyak lagi dan diproses lebih dalam lagi sehingga hasil yang kita mau itu lebih dapat gitu ya nah deep learning tapi bapak ibu nomor satu, dua, dan tiga ini biasanya lebih familiar pada orang-orang yang biasanya memang informatika gitu ya IT gitu biasanya orang-orang yang belum atau gak ada exposure lah terhadap pembelajaran terkait dengan komputer i don't know nih apa nih tapi ini cuma rapid bicara-bicara-bicara aja juga udah tahunya hanya dipakai gitu gak tahu bener-bener gimana cara memanfaatkan atau menggunakan processing yang ada di machine learning maka dari itu tahun 2021 which two years ago ya pada saat ini muncul lah yang namanya generative AI ini yang bapak ibu pakai gitu ya yang biasanya sering dipakai so this is the efforts of our developers the AI developers to help you guys juga gitu jadi AI ini bisa dipakai untuk lebih luas lagi gitu ya kepada customer-customer yang lain cuman untuk processing yang ada di informatics aja gitu related aja generative AI ini seperti apa jadi ini dia basically generative gitu ya jadi kita tahu the definition of generative itself gitu jadi ini kita misalnya create a new written visual and auditory content give forms for existing data jadi bapak ibu generative AI ini emang based on you generative AI ini apa yang anda sampaikan apa yang anda mau jadi dia akan memberikan itu gitu gitu ya ok what this new service AI do jadi si generative AI ini sebenernya tadi bisa ngapain tadi mungkin contohnya ada beberapa gitu yang create kayak bullet point atau misalnya cara inspiration jadi ini bisa content generation to be honest bapak ibu saya sekarang-sekarang kalau misalnya bales email dan saya bingung bales apa saya minta Cajibinda gitu jadi saya kasih konteks gitu ya misalnya saya I'm a worker in some company gitu and my client said this, 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 this and then I need to answer what was your answer gitu via the draft form nanti dia di draft jadi saya kayak ya tadi cara inspirasinya tuh kadang-kadang suka memet kan bapak ibu tapi saya harus bales cepet oke kita bikin aja nih pake ini terus nanti saya ganti-ganti gitu jadi bisa dapet draftnya dari situ terus juga bisa for generations tadi mungkin kalau disini ada informatics gitu ya cdv atau open AI sendiri sekarang yang ada itu bahkan bisa membantu kita untuk membuat website dari awal dari scratch apa ya given the right statement given the right expressions or given the right restrictions dari si pilotnya ini gitu jadi dia bisa membantu jadi orang-orang yang mungkin gak punya basic begitu di court fighting bisa juga bikin website gitu dengan bantuan si chat GPT ini gitu terus juga ada image recognition nah ini mungkin saya perlu sampaikan juga bahwasannya chat GPT kalau misalnya bapak ibu mengikuti gitu ya update-nya sekarang ada 4.0 which the highlights of 4.0 is multi model multi model means kayak ya mungkin sekarang cuma world title tapi nanti bisa image recognition kita bisa masukin image gitu ya udah ada sih sekarang cuman mungkin belum advance baru kayak bapak ibu kalau suka ngebahkan pak itu saya kemarin coba gitu ya saya masukin foto saya terus saya ganti bajunya gitu saya bisa pakai dress tiba-tiba saya bisa pakai suits gitu and that's what AI can help us with gitu cuman sekarang memang service-nya itu masih terpisah ya jadi image-image apa namanya world world nanti satu gitu jadi kita dari world kita bisa create suatu foto yang emang personalize banget dan very specific gitu image recognition bisa summarization misalnya kita ada meeting gitu terus ada transcription-nya yang kita capek baca semua yang kita minta summary-in bisa gitu ya ini kan help us juga this can help us and then at cancer yang kita mungkin butuh sesuatu yang lebih advance lagi tapi di search engine kita sekarang belum ada we can leverage this AI services you use for us and then version answering basically ini juga kadang saya kalau misalnya lagi butuh lagi jabut gitu ya sih ajak ngomonger aja gitu kan gak tau kan mengajak ngomong siapa gitu kita biasa sering di rumah kerja sendiri nah kalau misalnya gosin version answering itu juga bisa karena emang di chat GPT kan dia kaya chat aja ya ya bapak ibu ok now talk the apa namanya judul of the series hari ini kan kita will help ya education in AI with Microsoft for Education jadi what did Microsoft do to support open AI basically in education so we actually acquire kalau misalnya bapak ibu tahu gitu ya this open AI the company that owned the chat GPT we require it and we actually create some kind of like partnership with that to embed the open AI technology our technology that's a highlight jadi dengan open AI kita bisa supercomputing at scale jadi kita gak perlu lagi kayak invest in supercomputer yang harganya mungkin muah sekali gitu ya kita bisa manfaatkan aja open AI dengan services yang mungkin bapak ibu sudah punya itu ya sesuaikan gitu sebenarnya kita butuhnya cuma segini doang tapi kita tetap punya apa namanya ability to compute with a super computer jadi kita sebutnya supercomputer at scale gitu ya terus juga ini new AI forward experience nanti saya akan tunjukkan gitu kira-kira apa yang bisa bapak ibu lakukan dengan Microsoft technology especially for AI in irrigation terus juga ini well something dan yang ini biasanya buat jualan tapi saya ngejualan ntar gini cuma sharing aja jadi ya exclusive provider ya karena emang cloudnya itu ada di Microsoft juga yes we came to the Microsoft of education jadi apa sebenarnya that we're trying to empower the educators with with Microsoft tools ya well first of all we are trying to empower our customer to bring their visions to life karena kadang-kadang kita punya visions we have a mission but we don't know how to bring it to life so with open AI hopefully because this is something that we thought is impossible but with the help of AI we hope that we you can as a customer you can bring your visions to life and then you can also enhance the value that we provide to Microsoft product ya karena tadi saya ditampaikan juga ngobrol-ngobrol sama kudesi gitu ada beberapa yang mungkin belum manfaatkan atau mungkin tahu produknya but they didn't really realize the value that we can bring gitu ya mungkin gak 100% tahu value of the Microsoft product itself so dengan ini harapannya we can enhance you know not just you know but you really use it and it can really help you for your education experiences gitu ya and then we wanted to like partner deeply with the education community to innovate responsibly this is also a topic ya talking about responsibility tadi maksudnya di briefing juga tadi disampaikan bahwa sini banyak propons propons terkait dengan penggunaan JGDP ini di education jadi nanti mungkin kita bisa bahas terkait dengan how Microsoft create a responsible AI ok this is the opportunity for AI in education jadi mungkin saya kasih jambaran kepada Bapak Ibu ya we have five pillars actually ada accelerate learning improve efficiency prepare students for the future inclusive design and simplify and secure IP mungkin saya bahas satu-satu per perpilar gitu ya so tadi saya sampaikan Bapak Ibu the technology is accelerating gitu ya mungkin kalau misalnya tidak ada pandemi kita tidak dipaksa untuk digitalize everything mungkin kita akan lama jalannya mungkin genetic AI ini belum ada sekarang gitu ya nama padanya itu technology is accelerating and we have to also accelerate learning gitu kita tidak bisa stay in our phase yang mungkin sudah ada dulu jadi kita harus accelerate juga ini apa yang bisa kita lakukan untuk accelerate learning but for example we can engage learners learners in this case tidak cuma student but the lecturers themselves gitu karena kita semua kan belajar ya Bapak Ibu belajar teknologi baru belajar mengatakan sesuatu yang ada gitu nah we can engage learners by providing interactive experience gitu nah interactive experience seperti apa tadi ini kan genera TKI ya Bapak Ibu jadi we have the interaction with the machines gitu jadi kita emang take control gitu loh maksudnya gak cuma pakai servicesnya tapi kita memang input something to the devices so that they can actually give us personalized answers gitu lah personalized things gitu ya yang kita memang minta dari mereka gitu dari toolsnya terus juga dengan accelerated learning dengan AI maksudnya kita bisa analyze data efficiently karena again this is human error gak ada disini biasanya kalau data-data itu kan susah kita ada human errornya ada gapnya lah nah sedangkan dengan AI ini yang biasanya kita mungkin ngergain data bisa satu jam dengan mereka mungkin cuma 2 detik gitu jadi ini can help us really to analyze data efficiently and then we can also improve efficiency where ya efisiensi gitu ya dengan AI kan kita bisa create and customize content jadi saya akan sampaikan juga gimana caranya AI ini bener-bener personalized experience-nya Bapak Ibu gak cuma dari lecturer itself but also from the student side and then we basically enhance support services unlock productivity karena mereka bisa again kan bisa ter-engage lebih dalam lagi dan automate process mungkin ini yang paling penting ya Bapak Ibu kita bisa nge-skip nih hal-hal yang kita rasa kayak ah this is can be automated kayak misalnya proses administrasi gitu tadi mungkin kita tadi kayak misalnya email gitu ya gimana kan maksudnya kita bales as long as ada draft kita bisa ganti-ganti sesuai dengan kemauan kita jadi it was the thing that we can also automate with the AI itself and then we also care at Microsoft we also care about inclusivity so we're trying to improve the accessibility ya jadi kita gak hanya fokus kepada mungkin teman-teman kita yang punya segalanya dalam hal utuh gitu ya maka ada beberapa teman kita yang mungkin punya keterbatasan dalam melihat mendengar jadi kita fokus juga nih kepada inclusivity dan kita improve accessibility gitu nah Microsoft had a whole apa namanya product to really improve ya the accessibility jadi apa yang kita pakai disini gak cuma kita aja nih yang bisa pakai tapi juga teman-teman kita yang mungkin punya kekerbatasan dan personalize and then prepare students for the future which is the tools of our future AI is the tools of our future jadi kalau misalnya kita bisa familiarize mereka then we are trying to give them to prepare them for the future karena ya we're trying to build AI literacy gitu ya jadi mereka gak punya gak cuma punya literacy yang mereka punya sekarang gitu tapi AI is a future jadi mereka kita kita berharap mereka punya equipment gitu ya untuk prepare nanti di masa depan terus juga well basically ini juga salah satu yang jadi topik gitu ya untuk security tapi di Indonesia kayaknya security masih diniglek ya Bapak Ibu kemarin apa namanya kita banyak kasus dimana data-data bocor dan yang lain gitu orang Indonesia tuh kayaknya emang kalau bocor kenapa sedangkan kalau di luar tuh apa namanya penting banget karena memang data itu adalah sesuatu yang it's kayak minyak sekarang gitu loh jadi data itu pergolongikan kayak oh it's like like it's nothing but it was everything basically karena itu data kita gitu kita bisa terkait dengan financial juga in terms of data gitu kan jadi this is a thing that I wanted to also highlight gitu ya karena security is very important and AI in Microsoft is very responsible karena kita protect your data jadi your data is yours we will not record your data we will not have your data gitu ya for our purposes jadi karena ini personalized of course it's inevitable that your data will be processed tapi kita gak simpan gitu jadi yaudah misalnya Bapak Ibu akses di lapornya Bapak Ibu you write something gitu ya your behavior di record nanti dia akan memberikan hasil yang memang tailored for you but that's it gitu itu gak naik ke atas gitu itu tidak kita pakai untuk kita nyebutnya mungkin mungkin peer-to-peer learning gitu ya mungkin yang sama ya Ibu misalnya sama-sama di Sampurna University gitu itu kita gak kasih hasil yang sama karena yaudah untuk Bapak personalize seperti ini untuk Ibu personalize seperti ini jadi we protect your data because security is like our power plant begitu ya Ibu this is the thing that is there can be an opportunity for AI in education jadi harapannya setelah mengetahui ini gitu kita bisa lebih terarah lagi ini kita bisa lebih tahu lagi bahwa AI ini is mere tools yang cuma membantu kita gitu gak menggantikan tugas kita sebagai guru atau tidak menggantikan otaknya murid gitu ya untuk mengerjakan tugas so this is just a tool gitu this is some customer success story ya yang udah menggunakan apa namanya AI so ada beberapa disini salah satunya itu ada Miami they come to public school that they basically have used the AI ya for the end who can learn it jadi kayak creating curriculum dan lain-lain mereka berusaha untuk integrate everything with an AI gitu ya concrete-nya masih personalize but they try to maximize the power of AI so that it can enhance ya the power of the learning experience gitu this is our customer success story katanya kalau dibacain agak panjang nah oke disini ada dosa-dosanya interesting mungkin bahasa? dosa-dosanya ada? oh banyak oke nah jadi tadi saya ngomongin AI mungkin gak nyambung ya bukan hanya mungkin lebih ke kayak AI gitu nah jadi saya pengen kasih lihat sekarang di microsoft yang bapak ibu pake itu ada salah satu product namanya microsoft things and it had this reading progress yang AI power ada udah pernah pake reading progress? Tidak oke bagus jadi saya kasih tau gitu ya gak pake ibu? nah di reading progress ini sebetulnya apa? reading progress is a tool to help our learners to enhance their ability in literacy gitu ya jadi membaca ini lebih ke membaca jadi nanti sistemnya itu dosen mengupload gitu ya mengupload suatu passage nanti siswa ini harus membaca hal tersebut terus AI akan memberikan feedback secara real time terkait pembacaan reka ada beberapa label mispronunciations ada emissions terus kalau misalnya dalam bahasa Inggris ada yang namanya Phoenix gitu ya jadi kayak intonations mereka pun di kasih gitu di kasih apa namanya feedback di kasih assessment dari si reading progress ini untuk bapak ibu dan itu udah ada di Teams bapak ibu langsung bisa pake gitu itu salah satu yang mungkin orang-orang gitu ya dosen-dosen belum terlalu tau gitu nah ini contohnya nih nanti dia akan memberikan ini ini gak ada hasilnya cuman basically nanti mungkin saya bisa index kesempatan gitu ya saya bisa kasih lihat the power of reading progress itself karena itu dari kawanku dan dari the school gitu ya gak cuman buat get off biasanya kita pake ini buat get off ini buat anak-anak SD dan kayak gini ya apa namanya belajar bahasa tapi kan kita belajar bahasa dimana aja belajar gitu karena ya bahasa asing jadi ya basically kita siapapun bisa menggunakan ini dan reading progress sendiri di microsoft teams itu udah support 117 language bapak ibu jadi gak cuman bahasa inggris bahasa indonesia disupport ini bahasa jawa bahasa jawa disupport ada mandarin ada belajar bahasa arab bisa gitu nanti mungkin bisa dicek gitu ya language apa aja yang disupport but gak cuman support language nya tapi dialect dialect nya pun ada gitu ya jadi ada beberapa yang but basically ini bisa dipake saya cuman kasihin satu hal satu contoh yang bapak ibu bisa pake langsung gitu di microsoft team dengan si ai ini nah ini udah power banget oke boleh dicoba ya bapak ibu yang yang menggunakan yang mengajarnya literasi ya terkena bahasa oke dan next dulu udah this is microsoft ai principle we are trying to build the environment of responsible ai ya jadi apa aja sih sebenernya principle of microsoft ai first of all of course fairness gitu ya jadi again we are not trying to like acquire everything so we are trying to partnership gitu ya karena sekarang kalo misalnya bapak ibu tau karena kita ada pelayan cgpt tapi kita gak mencoba itu menghapus gitu tapi cgpt ini tetep ada cuman memang kita embed jadi kita fair in terms of that and then reliability, safety, privacy, and security seperti yang saya sampaikan tadi we are not trying to like get your data untuk learning karena tadi ya bapak ibu kita punya large language model yang dimana kegiatan bapak ibu pada saat bapak ibu pake itu gak jadi data kita gitu that is your data and then that's it gitu kita gak akan mengambil data bapak ibu untuk proses pembelajaran si mesin ini gitu we are just trying to take your data or your behavior untuk give a personalized response to you ya kayak gitu nah terus tadi gitu kita highlight inclusivity karena kita pengen coba gimana caranya kita bisa engage, bisa reach semua orang gitu ya karena the mission of Microsoft itself is to empower every person in the universe to achieve more gitu so inclusivity juga harus jadi top of mind data gitu nah ini transparency again we are trying to say that we are not trying to get your data gitu ya so we are very transparent on everything related to AI ini juga every AI technology, every security that we are trying to get ya from you itu pasti akan ada dokumentasinya lho bapak ibu jadi we are very transparent ya in terms of everything basically terus juga accountability karena well, we don't know Microsoft udah aja know Microsoft gitu ya ya gitu ya contohnya jadi in terms of let's say leak data and everything else we are very accountable in that oke nah ini Microsoft Cloud pardon Charles so your data is your data again jadi mungkin saya sampaikan terus ya bahwa your data is your data karena security again is also top of mind in Microsoft jadi kita pengen sampaikan bahwasannya ya kita akan ngambil data bapak ibu gitu ya untuk nge-training si model-model ini untuk menghasilkan hasil yang lebih baik lagi dan ini juga di-highlight bahwasannya your data from any fine-tuning is not used to train foundations so it was only used to fine-tune the response that was given to you gitu ya jadi karena again AI is generator AI tujuannya adalah give a personalized response jadi mau gak mau kita harus ngambil data behaviornya bapak ibu gitu cuman it was processed on your end was not going to take it back gitu nah yang data is protected by the most comprehensive enterprise compliance and security controls in Microsoft so we are very comfortable and responsible for your data ok nah ini dia bapak ibu ada udah pernah denger? Microsoft 3.5 co-pilot? ya ok yes this is it it's enough we are trying to bring more value ya with the capability and open AI karena ya tadi kita udah dalam partnership and actually co-pilot is everywhere in Microsoft tools gak cuma di Microsoft 3.5 kalau bapak ibu tau ada yang pake github? ok oh pake bapak pake ok dan github juga ada github co-pilot yang itu bisa membantu bener-bener mungkin 80% pekerjaannya programmer ya jadi di parung kelas 80% kita tinggal personalize aja nah itu ada juga co-pilot di github cuman mungkin saat ini yang bisa mendiri kepada bapak ibu so i'm going to introduce about the Microsoft 3.6.5 co-pilot kalo tenangnya sih a whole new way to work ya yeah whole new way to work jadi ini yeah this is going to this is going to change your life ya bapak ibu life changing jadi 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 ini jadi ya jadi pada tadi saya ngapain dari AI Microsoft jadi saya pengen sekarang sampai ini terkait dengan tools yang bener-bener bisa bapak ibu manfaatkan sebagai end user untuk leverage gitu ya untuk leverage si AI ini untuk membantu lah learning experience yang bapak ibu lakukan oke nah ini tadi mungkin saya pengen mengutip lagi kata ibu yang di depan sini kadang kan kita pakai AI untuk cara inspirasi ya bapak ibu nah sekarang work itu soules kenapa? karena udah terlalu banyak hal di dunia ini it is hard for us to like innovate gitu kan dan sometimes kita butuh push kesan-kesan sesuatu untuk nge-trigger kita untuk innovate so how do I discover creativity dan gimana gitu cara kita find time for priorities gitu ya bapak ibu mungkin disini ada yang jadi orang tua juga ada yang mungkin pekerjaan project-project gitu ya jadi dosen terus apa namanya baking jurnal dan lain-lain how do I find time for priorities kalau misalnya terlalu there's a lot of things in my plan gitu and then how do I advance my skill so this tree we can help you achieve this tree with Microsoft which is fine for violence gitu ya jadi bapak ibu bisa rediscover creativity and then you can also in parallel advance your skill and also find time for priorities jadi bapak ibu again karena ini talking about AI talking about automation gitu ya jadi banyak hal-hal yang mungkin bapak ibu perbiaya sekarang masih manual disini bisa di-automasi jadi cutting your time gitu untuk melakukan hal-hal yang bener-bener efficient aja efficient microsoft nah talking about microsoft 365 copilot ini ada natural language jadi natural language disini lebih ke bahasa sehari-hari ya bapak ibu yang kita sampaikan like when i'm talking in english bahasa indonesia it's a natural language jadi natural language itu ya bahasa lah bahasa yang kita pahami lah ya gitu terus juga microsoft 365 copilot ini diisi dengan large language model yang udah saya sampaikan tadi microsoft graph dan microsoft 365 application jadi ini kombinasinya ya bapak ibu large language model yang udah microsoft dan cdp-tp nya digabungkan dengan data behavior bapak ibu itu diproses dan dimasukkan ke dalam microsoft 365 apps yang bapak ibu sudah menggunakan misalnya office word dan lain-lain gitu ya jadi this is going to be powerful and that's why i'm telling you that this is going to change your life for the better ya nah this is embedded across microsoft 365 apps ada di word, ada di excel, powerpoint, outlook, and things gitu ini microsoft 365 apps ya bapak ibu nah again we're talking about privacy security, compliance dan we're just trying to let you know that don't worry just use it gitu ya because your data is not we're not taking your data so we are very secure we are compliant juga gitu sama policy-policy yang mungkin akan ada di organisasi bapak ibu and this is privacy responsible AI sesuai dengan principle yang mungkin saya sampaikan sebelumnya ini karena saya udah kebanyakan mampu mungkin kita lihat videonya ya bapak ibu hehehe ya 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 selamat menikmati 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 jadi selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati